Akhirnya satu yang membuat tersadar kalau fenomena tongkrongan citaya menjadi pengingat bahwa Hakikatnya, kitalah yang abai dan lalai Ternyata banyak sekali anak-anak muda yang belum tersentuh ilmu sholat Hingga untuk mengucap niat saja mereka gelagak Tapi lihatlah, wajah-wajah mereka polos Mereka gak tau apa-apa karena kita Gak ada pengajaran Islam yang sampai pada mereka Mereka generasi baru yang harusnya membuat kita malu Karena kita yang akunyecer di cendekia soal agama Lebih memilih sibuk berdebat asyariah versus taimiyah Lalu lupa menengok anak-anak muda yang sudah gak tau doa iftita Kita yang merasa hebat beragama menjegal satu sama lain Menggagalkan kajian dengan motif-motif yang lalim Atau kita yang sibuk berdarasi radikalisme Membuat remaja ketakutan untuk taat Lalu kita sesumbar gak ada islampobia di Indonesia Karena semuanya masih bisa sholat katanya Dan kita yang lebih memilih bertarung Aswaja melawan salafi Salafi melawan aswaja Yang keduanya saling menegasikan Dengan cara-cara membubarkan atau mentahdir membidahkan Ayo kita rehat Mari lihatlah anak-anak kita Generasi muslim yang banyak Yang mereka hari ini berebut tempat Berdisak selfie Relat tidur di jalanan hingga pagi Menyoraki banci dan banyak dari mereka meninggalkan sholat Mereka lahir dari rahim ibu muslimah Yang mereka gak tau soal cara hidup islam yang memuaskan akal Menerang teramkan hati dan sesuai dengan fitrah manusia Bukan karena mereka gak mau Gak ada yang sampai kehadapan mereka dengan baik Sekalinya ada Hanya bercanda atau bergaya penghakiman dan memfonis jahat Allah akbar Mereka perlu bimbingan mengurai kebenaran pencipta Mereka perlu tau Rasionalnya menyembah yang esah Dan juga kenikmatan ketika menghambah Dan itu sebetulnya tugas kita Tapi kadang Kita yang gak serius Allah ya Rabbi Maafkan kami Terima kasih Sub indo by broth3rmax